Inilah kelima orang pemuda yakni UZ, RS, SB, EP, dan SB saat digiring ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Bitum untuk menjalani pemeriksaan selasa sore. Kelima pemuda ini ditetapkan tersangka atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, korban dibawa kelima pemuda ini ke rumah tersangka RS dan diberikan minuman keras tradisional jenis cap tikus. Setelah mabuk, korban digilir oleh para tersangka. Kami dapatkan lima pelaku, lima tersangka kasus pencabulan dengan anak di bawah umur dengan inisial tersangka pertama atas nama UBF umur 18 tahun, yang kedua JP umur 17 tahun, RS 23 tahun, yang keempat SS 26 tahun, dan SCB 20 tahun. Dan setelah itu kami amankan dan kami bawa ke Polres Bitum, guna penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Penyebab terjadinya pemeriksaan ini karena mabuk menggunakan miras jenis cap tikus yang dibeli oleh tersangka. Dan untuk korban, dikasih minum cap tikus seperti itu, sehingga mabuk. Dan akhirnya kelima tersangka sukses melancarkan aksinya. Akibat tindakannya, kelima tersangka kini ditahan di ruang tahanan Polres Bitum, serta dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Berdasarkan data Polres Bitum, kasus pencabulan di Kota Bitum hingga saat ini mencapai 21 kasus. Orang tua diminta melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial maupun handphone agar tidak dipergunakan menonton konten pornografi. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Bitum, Sulawesi Utara.